Kontroversial Kepala Staff Angkatan Daerah, Jenderal Dudung Abdurrahman soal pandangannya tentang ajaran Islam mendapat sorotan publik. Pasalnya Jenderal Dudung memberi pernyataan mengenai Tuhan bukanlah orang Arab. Bagaimana sebenarnya pandangan MUI tentang pernyataan kasat itu? Telah bergabung bersama kami, Ketua MUI Bapak Anwar Abbas. Assalamualaikum Pak Anwar Abbas, kami ingin tahu pandangan Bapak mengenai pernyataan Jenderal Dudung bahwa Tuhan bukan orang Arab. Seperti apa? Saya agak terkejut juga ya, karena yang bicaranya adalah seorang Jenderal KSAD, Kepala Staff Angkatan Darat ya. Kalau yang bicara itu kopral ya, saya ya nggak bermasalah bagi saya ya. Tapi kalau seorang pimpinan tertinggi ya di Angkatan Darat bicara dengan bahasa seperti itu ya menurut saya ya cerminan ya bahwa ada masalah ya di dalam diri kita sebagai bangsa ya. Beliau menyatakan bahwa ya Tuhan bukan orang Arab. Itu secara logika saya sudah salah itu ya. Masa Tuhan, kalau saya buat pertanyaan kalau gitu, Tuhan orang mana? Berarti orang non-Arab dong kan begitu ya. Dan mungkin juga kalau seandainya saya tanya lagi ya bukan orang mana-mana begitu kan. Salah juga itu. Soalnya nama Tuhan itu bukan orang gitu kan. Orang itu adalah makhluk, sementara Tuhan itu kholik. Kholik dengan makhluk nggak sama gitu. Jadi kalimat ini dan kata-kata yang dipilih oleh Pak Dudung ini ya saya nggak tahu nih ya. Ini keceplosankah kategorinya ya atau ketidaktahuankah atau kesengajaan nggak tahu saya nih. Belum tahu saya karena saya belum begitu akrab dengan beliau. Saya kalau begitu akrab kita tahu lah cara berpikir beliau ya. Cuma bagi saya ya adanya pernyataan bahwa Tuhan bukan orang Arab ini ya. Memang ada agama-agama tertentu ya. Saya nggak usah sebutlah nama agamanya ya. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dia. Tuhan untuk bangsa dia dan Tuhan bukan untuk lain gitu kan. Untuk bangsa lainnya. Tetapi kalau yang namanya Tuhannya orang Islam itu Tuhan sekalian alam gitu. Tidak hanya Tuhan bagi manusia. Tetapi juga Tuhan bagi makhluk-makhluk non-manusia gitu kan. Lalu kenapa kok orang seperti Pak Dudung yang jabatannya Kepala Staf Akadem Darat kok bisa bilang Tuhan bukan orang Arab. Makanya saya berdoa pakai bahasa Indonesia saja gitu kan. Nah kalau saya nih logika ini saya lanjutkan. Kalau begitu nih jika seandainya beliau ini adalah pimpinan tentara dunia gitu ya. Tentara PBB dia akan bilang ya. Logikanya teman-teman pasukan saya yang non-Arab jangan berdoa dalam bahasa Arab gitu. Karena Tuhan bukan orang Arab gitu kan. Ya jadi ya logika-logikanya menurut saya nggak masuk ini ya. Padahal menurut saya ya seorang jenderal ya sekali berjenderal ya. Dia nggak pantas berbicara seperti itu ya. Oleh kan tuh yang saya takut itu begini ya. Kalau itu dianggap sebagai sebuah instruksi ya. Yang berkata kan adalah jenderal. Jadi akhirnya jenderal bawah-bawahannya tidak ada lagi yang berdoa dalam bahasa Arab gitu kan. Mereka memilih berbahasa Indonesia. Kenapa kalian berbahasa Indonesia tidak berbahasa Arab berdoanya nih. Ya karena kepala style kami berdoanya dalam bahasa Indonesia saja gitu. Katanya nggak usah berbahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Bahkan logikanya menjadi apa yang jadi salah ya. Ya sementara kita pergi kemana-mana pun di dunia ini ya. Saya pergi ke Cechen, negara bagian di Rusia ya. Itu mereka setelah sholat, setelah sholat berdoa dalam bahasa Arab gitu. Ke Bangladesh, ke mana lagi, ke Tanzania, ke Maroko, ke Mesir ya. Mereka berdoa dalam bahasa Arab. Tapi boleh nggak berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh. Ya. Boleh saja kita berdoa dalam bahasa Indonesia ya. Dan Tuhan kan mengerti semua bahasa gitu ya. Cuma jangan dikaitkan, kenapa Anda berdoa dalam bahasa Indonesia? Karena Tuhan bukan orang Arab. Jangan begitu jawabannya. Disitulah saya melihat ada kesalahan apa ya. Pemilihan, kesalahan narasi dan diksi serta logika ya. Dan itu mencerminkan bagi saya ya pemahaman keagamaan Pak Dudung ya. Ya bermasalah jadinya menurut saya ya. Baik Pak Kiyai. Tapi saya tidak, saya terus terang apresiasi juga kepada beliau ya. Saya senang kalau lebih baik berkomentar tentang agama ya. Karena negara ini menurut Pak Sadu Suna Esa itu negara berdasar atas ketuan Yang Maha Esa ya. Jadi saya ingin Pak Dudung ini terus bicara gitu ya tentang agama. Nggak masalah bagi saya. Tapi jangan yang sesat gitu. Dan jangan-jangan menyesatkan. Dan jangan-jangan yang menimbulkan kontroversi gitu ya. Baik Pak Kiyai. Pernyataan.